Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Bayu Oktara Kita kembali dipertemukan dengan kesempatan yang sangat baik Tentunya untuk mendengarkan kisah-kisah dan pencerahan Dari motivator sekaligus guru kita Ustadz Das Ad Latif Tentunya hanya di GASPO Sebelum kita lanjut saya mau bertanya dulu nih Untuk sahabat dasar yang ada disini boleh pinjam mikrofonnya Saya mau tanya ke ibu yang sebelah sini Apa yang biasanya ibu doakan untuk pasangan? Sudah menikah? Apa doanya bu? Semakin rajin ibadahnya Oke Jadi imam keluarga Baik, kalau ibu apa doa untuk pasangannya? Semoga dilancarkan rezekinya Amin, oke Kalau yang sebelah kiri saya mau bertanya Ijin ibu Ibu, apa doa ibu untuk suami? Semoga Allah berikan tempat yang terbaik disisinya Sudah almarhum ya bu? Sudah Masya Allah Baik, terima kasih Boleh dikati pertanganan Sekarang saya sudah bagikan link pollingnya Dan ibu bapak boleh diambil gadgetnya Sahabat dasar yang hadir di studio boleh memilih buka link Google Form tadi Dan pertanyaannya adalah menurut sahabat dasar Apa yang membuat rezeki dalam keluarga tidak lancar? Apakah A, karena ibadah yang musiman? Atau kah B, lain perkataan, lain perbuatan? Atau kah C, saling membalas dalam keburukan? Oke, kalau begitu boleh simpan kembali gadgetnya Ibu, bapak Untuk mendapatkan pencerahan terkait pertanyaan polling kita hari ini Langsung saja kita undang Guru kita bergabung bersama kita Mohon berikan sambutan untuk Ustadz Das Ad Latif Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Mas Bayu Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat selalu Ustadz sendiri gimana? Sehat walafiat Kita mau bahas masalah apa nih Mas Bayu? Masalah, katanya kan gini Pak Ustadz Pasangan kita itu adalah sumber rezeki kita Sampai-sampai ada banyak orang berpikir Wah, kalau misalnya pasanganku adalah rezekiku Artinya kita boleh punya banyak pasangan Supaya punya banyak rezeki dong Itu provokator Loh, kan gitu Nah pertanyaannya gitu Apakah benar pasanganku, rezekiku Pak Ustadz? Sederhana, saya mau tanya semua nih Ibu, Bapak yang hadir Ada enggak mahluk Allah di dunia ini yang Allah enggak jamin rezekinya? Enggak ada Ada enggak? Ada enggak Nah, berarti setiap mahluk ada rezekinya Ya kan? Mas Bayu punya rejeki Saya punya rejeki tersendiri Nah, kemudian ketika saya hidup sendiri Berarti rejeki saya Hanya sendiri Tapi ketika saya punya pasangan Ada istri saya Istri saya ada rejeki enggak dari Allah? Ada Pak Ustadz? Ada Kemudian punya anak sembilan Anak saya yang sembilan itu punya rejeki atau tidak dari Allah? Eh Berarti yang tadinya cuma satu Tambah istri Sudah menjadi dua Tambah anak menjadi sembilan Berarti ada masing-masing rejekinya Memang Islam tidak melarang Punya istri lebih dari satu Cuma syaratnya berat Apa syaratnya Mas Bayu? Harus mampu Mampu itu bukan sekedar mampu fisik Mampu itu mampu materi Mampu itu mampu mendidik Mampu itu mampu fisikis Mampu itu mampu sosial Apa mampu sosial? Mampu dibully Betul Mampu dimusuhi sodara Jadi Tidak berarti Ada poligami dalam Islam Lalu terbuka lebar-lebar Dengan segampang-gampangnya Tidak Ada syarat-syaratnya Baik Pak Ustadz Nah sebelumnya Tadi kita juga membagikan Link untuk ikutan polling nih Sahabat Dasar yang di studio Pak Ustadz Jadi pertanyaannya Ini dia sama-sama kita lihat Menurut sahabat Dasar Apa yang membuat rezeki dalam keluarga Tidak lancar Oke Ternyata yang paling banyak dipilih Adalah ibadah yang musiman Ada yang lain perkataan Lain perbuatan Ya Ada yang C saling membalas Oke Yang pertama Yang pertama Mas Bayu Tidak ada korelasi secara langsung Saya ulang Tidak ada hubungan secara langsung Antara rezeki dengan ibadah Para pembuat maksiat Pejudi Ya Pemabuk Itu kan banyak-banyak rejekinya Kerampok Koruptor Banyak rejekinya Tapi apa bedanya Orang yang beribadah dengan baik Dengan ada rejekinya Itu bedanya dari keberkahan Berkah Allah yang kita minta kepada Allah Itu bukan rejeki yang banyak Tapi yang berkah Apa bedanya Ada orang Gajinya berangkali Cuman 4-5 juta per bulan Tetapi Alhamdulillah Bisa menyekolahkan anaknya Alhamdulillah Bisa umroh Alhamdulillah Setiap ada pembangunan masjid Ada sumbangannya di situ Sementara ada orang Penghasilannya 25 juta 1 bulan Tidak pernah umroh Tidak pernah kedengaran namanya Dalam pembangunan rumah-rumah ibadah Itu banyak Tapi tidak berkah Maka yang kita minta adalah Berkahnya Ibu-ibu Mau pilih harta yang banyak Tapi tidak berkah Dibanding sedikit Tapi berkah Pilih mana ibu? Oh kalau saya banyak dan berkah Iya Pak Ustaz Semua juga maunya begitu Pak Ustaz Banyak dan berkah Jadi ini dulu yang perlu diluruskan Bukan gara-gara ibadah Yang membuat banyak rejeki kita Tapi yang membuat rejeki kita banyak dan berkah Adalah ikhtiar Bekerja Makanya Perlu ibu bapak pahami Allah itu maha pengasih Selama dia bekerja Allah kasih Ambil Tapi belum tentu disayang Ya Sayang itu hanya orang-orang yang taat kepada Allah SWT Allah maha pengasih Tapi kasih sayangnya tidak semua diberi Sayangnya Sayangnya tidak semua diberi Kalau dia bekerja Tidak mau ateis sama sekali Tidak percaya sama Tuhan sama sekali Kalau dia bekerja ikhtiar Maka Allah kasih Maka Mas Bayu berbicara soal rejeki Dalam Quran itu dijelaskan Semua mahluk Allah Yang bergerak di muka bumi ini Dijamin rejekinya oleh Allah Berarti Kalau mau dijamin rejeki oleh Allah Ada syarat yang harus kita penuhi Apa itu? Bergerak Bergerak Bergeraklah kamu Halalan Tayyiban Wasian Halal Baik Banyak Maka orang Islam bekerja itu Dia tidak langsung banyak dulu Tapi yang pertama sekali Yang ada di benaknya Kalau ini saya lakukan halal apa enggak? Halal apa tidak? Sudah halal Pertanyaan berikutnya Ini baik apa tidak? Makanlah Halalan Tayyiban Wasian Halal Baik Banyak Banyak Allah tidak melarang banyak Tapi dia harus pada poin ketiga Tidak boleh Banyak nomor satu Halal Haram Hantam Waduh Itu tidak Akhirnya apa? Oh mentereng rumahnya Banyak tabungannya Tapi pada akhirnya berujung pada Pakai baju orange Astagfirullahaladzim Tahu baju orange Bu Suruh menghadap ke dinding Dasar sekali Pak Ustaz Saya tertarik sekali Untuk membahas lebih jauh Mengenai rezeki yang berkah Kan maunya kita yang banyak Yang berkah Yang berkah itu seperti apa Dan bentuk rezeki itu Hanya semata-mata Dari jumlah saldo Di tabungan Investasi Harta Atau ada bentuk-bentuk lain Tahan dulu Pak Ustaz Jangan Dijawab dulu Jadi gak bergerak nih Nah setelah ini Kita akan dengarkan jawabannya Jangan juga kita akan memberikan Kesempatan bagi yang ingin Bertanya langsung Pada Ustaz Dasar Latif Tentunya hanya di Gaspol Gaspol memang Ngapain kau pacar-pacaran Pacaran Sari Ustaz Pret Mana ada pacaran Sari Jangan sampai kalian tidak menikah Karena kalian merasa miskin Tidak Allah sampaikan tadi Nikahlah Allah yang cukupkan Allah kasih kamu kekayaan Tapi kekayaan itu semakin membuatmu jauh dari Allah Itu istidara Terima kasih sahabat dan sehat Anda masih bersama kami Tentunya di Gaspol Gaspol memang Malam hari ini Kita tengah membahas Sebuah tema Yaitu pasanganku Rezekiku Dan izin Ustaz Dalam surah An-Nur ayat 32 Bunyinya adalah Dan nikahkanlah Orang-orang yang masih Membujang diantara kamu Dan juga orang-orang Yang layak menikah Dari hamba-hamba sahayamu Yang laki-laki dan perempuan Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan Kepada mereka Dengan karunianya Dan Allah Maha luas pemberiannya Dan maha mengetahui Mohon pencerahan Dan makna dari ayat ini Biasa Banyak diantara anak muda Yang tidak mau menikah Karena katanya Saya belum mampu Belum siap Pak Ustaz Belum siap Saya yakin Bisikan seperti itu Pasti bisikan syetan Apalagi Kalau dia pacaran Ini saya bilang Selalu sama ada Dia mahasiswa saya Ngapain kau pacar-pacaran Pacaran Pacaran syari Ustaz Pret Mana ada pacaran syari Tidak ada itu Bayangkan Motor aja dicicil Satu tahun sudah lunas Kamu dipacari Sudah tiga tahun Modal Coklat dibawa Bunga-bunga plastik Dipacari tiga tahun Tidak di nikah-nikahin Belum mampu Ustaz Bukan belum mampu Kamu tidak yakin Setan masuk Dan hampir orang yang pacaran Sebelum menikah Biasanya Tata kerama dalam hubungan Suami istri itu Sudah mulai lepas Tidak saling menghormati Kenapa Tiga tahun pacaran Tiga tahun Tiga tahun dia Bohongin Pasangannya Akhirnya tiga tahun Dia sering kasar-kasaran Sampai lanjut Setelah menikah Itu kebiasaan buruk Itu terpelihara Tapi coba Kalau dia tidak pernah pacaran Saling menghormati Sudah tidak pernah ketemu Tidak pernah kenalan Tiba-tiba sudah menikah Mereka saling menghormati Sebab mereka Sama-sama seukan Ayat tadi menjelaskan Kalau ada diantara kalian Yang sudah selayaknya Untuk menikah Menikahlah Kalau mereka miskin Maka Allah katakan Allah cukupkan Bukan Allah banyakkan Allah cukupkan Orang bahagia itu Bukan banyak loh bu Kalau harta yang banyak Membuat orang bahagia Maka tidak ada orang kaya Yang cerai Maka yang bisa membuat kita bahagia Dalam hal unsur ekonomi Ya kan Kan banyak Variable-variable rumah tangga Bisa bahagiakan Nah salah satu Variable ekonomi Variable ekonomi itu Bukan banyaknya Tapi rasa cukup Cukup itu tidak bisa dihitung Cukup itu kepuasan Dengan apa Yang kita miliki Penghasilan yang tadinya 5 juta Cukup dalam satu bulan Tapi karena punya mobil kreditan Akhirnya Dipotonglah 2 juta setengah Untuk bayar kreditan bulanan Akhirnya Kebutuhan pokok Yang mestinya tercukupi Akhirnya Kurang Karena kurang Akhirnya Namanya kebutuhan pokok Tidak tercukupi Selalu bertengkar Maka mulailah suami Ini nih Gara-gara kamu Kau lihat tetangga Mau punya mobil Akhirnya kita beli mobil Repotkan sekarang Gara-gara mobil ini Kempes lagi banyak Naik lagi BBM Kan Akhirnya apa Yang tadinya Bisa merasa bahagia Dengan 5 juta Tapi karena Dia tidak pernah Merasa cukup Mutang Makin banyak masalah Bertengkar-bertengkar Tiap hari Gara-gara apa Bermula dari Tidak merasa cukup Dan tidak merasa puas Dengan apa yang dimiliki Maka dari segi ekonomi itu Mas Bayu Allah yakinkan Jangan sampai Kalian tidak menikah Karena kalian merasa miskin Tidak Allah sampaikan tadi Nikahlah Allah yang cukupkan Rezeki kalian Allah yang maha kaya Yang membuat kita miskin Karena kita tidak pernah Merasa cukup Dengan apa yang kita miliki Jadi salah kita merasa Cukup itulah yang namanya Berkah disitu ya Ya Baik Oke Nah seperti janji kami tadi Kita akan berikan kesempatan Sahabat dasar yang ada di studio Untuk Menceritakan Mengenai hasil pollingnya Tadi ada salah satu Yang memilih Lain perkataan Lain perbuatan Ada yang pilih B Tadi Oh yang sebelah sana Boleh Sebutkan nama Dan disebutkan alasannya nih Kenapa Yang membuat rezeki dalam keluarga Tidak lancar Menurut ibu adalah lain Di perbuatan Dan lain di perkataan Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan semuanya Hal tersebut menurut saya adalah Suatu perbuatan dusta Atau berbohong Yang mana perbuatan hal tersebut Termasuk adalah Salah satu dosa-dosa besar Yang mana akan mengundang Murka Allah pastinya Apabila Allah sudah murka Sama kita Sama kita semua Maka itu akan menjadi Salah satu penghambat Rezeki kita Karir kita maupun Yang lain-lainnya Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Sussan Lain di bibir Lain di hati Itu tanda-tanda orang menafik Dia pembohong Lain di bibir Lain di lakukan Tapi kok hartanya nambah-nambah terus Itulah bedanya Itu yang disebut Istidraj Apa itu bahasa Beda dengan nikmat Dengan istidraj Istidraj itu Allah kasih kamu kekayaan Tapi kekayaan itu Semakin membuatmu Jauh dari Allah Itu istidraj Dikasih mobil Dikasih rumah Kasih populer Kasih pangkat Tapi dia makin menimati Akhirnya dia tidak sholat Jadi pembohong Bohong dianggap biasa Istidraj Itu sederhananya Ilustrasi Contoh paling gampang Supaya gampang ditahu Ibu-ibu pernah lihat orang mancing Ya kan Bapak-bapak pernah lihat orang mancing kan Di ujung pancing itu Ada apa biasa Kail Kail kan Di ujung kail itu ada apa bu Umpan Ada apa Umpan Ini umpan untuk membahagiakan ikan Atau untuk menyiksa Untuk menyiksa kan Memang ada umpan makanan kecil disitu Tapi begitu dia gigit Masuk mulutnya kail Sudah kalau sudah masuk Nah naik Bisa dibayangkan masa depannya ini kan Bisa dipepes Bisa dibakar Bisa direbus Ya kan Jadi Jangan selalu berpikir Bahwa Orang yang Pandai berbohong Banyak-banyak juga rezekinya Ya Itu adalah nikmat Belum tentu Bisa jadi Itu adalah azab Allah Untuk membuat dia semakin lupa Dengan Allah SWT Jadi salah satu sifat Atau sikap munafik Seperti itu juga bisa menghalangi Rezeki kita gitu maksudnya Ya Penghasilan Duit Rumah Jangan selalu dikaitkan dengan Ibadah Ya Rezeki itu Berkaitan dengan kerja Bergerak Yang bedanya adalah Kalau orang beriman Berkah Disitu bedanya Kalau orang bagus agamanya Penghasilannya Meskipun sedikit Tapi dia berkah Berkah itu Membuat dia makin dekat Dengan Allah Tapi kalau orang Cari duit Bekerja Bergerak Tapi menghalalkan Segala cara Memang banyak dia dapat Tapi itu bukan berkah Tapi itu azab Apa sih yang disebut Rezeki Mas Bayu Rezeki itu adalah Menurut Bapak Profesor Doktor Kureh Sihab Saya mengutip Pendapat beliau Dalam bukunya Tafsir Al-Misbah Rezeki itu adalah Pemberian Allah Yang mampu Dan dapat digunakan Pemberian dari Allah Yang mampu Dan dapat digunakan Mas Bayu punya duit 10 miliar Tapi tidak digunakan Itu bukan rezeki Saya punya mobil Tapi saya tidak gunakan Bukan rezeki saya Karena tidak digunakan Tidak digunakan Ini yang membuat Kita miskin ini Karena kita yang Memiskinkan otak kita Rezeki itu Hanya uang Ibu mau dikasih kamera Semua ini Kamera ini Mahal-mahal Semua ini Ibu kalau jual ini Bisa ratusan juta Ibu mau dikasih itu Mau Tapi begitu Dikasih langsung Buta Itu apa Berarti Rezekimu ini Mata Bukan kamera Rezekimu ini Mata yang bisa melihat Hebatnya lagi Ibu punya mata Dia bisa bedakan Mana istri Mana tetangga Kadang-kadang juga Susah Pura-pura Malah gak bisa Ngebedai Gak bisa Kata apa Malam minggu Lain-lain Rasanya ini Ternyata Security Astagfirullahaladzim Aduh Maka itulah Rezeki Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran Rezeki kita ini Yang terbesar adalah Allah telah Fi Ahsani Takwim Saya kasih Kau ciptaan Tubuh ini Yang paling cantik Ini rezeki kita Yang tak terhitung Dalam surah Ar-Rahman Itu Allah Ulang-ulang terus Fabi Ayy Ala Irabbikum Matukatiban Nikmat mana lagi Yang kau kufuri Dariku Das'ad Nikmat mana lagi Maka Jangan membuat Diri kita miskin Dengan Menyempitkan Definisi Harta Dan rezeki Rezeki kita Paling berharga Ini adalah Sehat Rezeki yang Tidak bisa Diuangkan Ini adalah Sehat Bayangkan Seandainya Allah tidak Kasih kita Ini lubang Puri-puri Untuk keringan Mana nyaman Kita rasa Kalau diri kita Tidak pernah keringan Itu semua Rezeki dari Allah SWT Jadi Jadi Tidak ada Tidak ada Alasan Buat kita Selalu Merasa Miskin Dan Tidak ada Alasan Untuk Tidak Bersyukur Kepada Allah SWT Baik Sahabat Das'ad Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan Teruskan Pembahasan Mengenai Tema Hari ini Yaitu Pasanganku Rezekiku Berarti Kalau punya Pasangan Yang memberikan Kita kebahagiaan Rasa nyaman Itu juga Rezeki Rezeki Masya Allah Setelah ini Akan ada Seorang resumber Yang akan Bertukar cerita Soal tema Kita hari ini Saya akan kembali lagi Tentunya Hanya di Gaspol Gaspol memang Saya perkenalkan Bintang tamu kita Pada malam hari ini Istrinya Mas Bayu Dia puluk saya Dia pegang Anaknya Jabat tangan Ciu Aduh Lima kali Banyak-banyaklah Engkau minta Didoakan oleh Orang lain Karena kita Tidak tahu Dari mulut mana Yang Allah Dengar doanya Kembali lagi Di Gaspol Gaspol memang Seperti yang tadi Sudah saya sampaikan Bahwa hari ini Kita juga kedatangan Seorang narasumber Saya dan Ustadz Dasad Juga gak tahu nih Siapa narasumbernya Ada surprise Buat kita semua Langsung saja Kalau begitu Kita sambut Inilah Narasumber kita Yang akan berbagi cerita Dan kami persilakan Untuk bergabung Bersama kita di Gaspol 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 Sekarang saya nge-Gaspol Pak Ustadz Saya perkenalkan bintang tamu kita Pada malam hari ini Istrinya Mas Bayu Pak Ustadz kenapa dibawa ke sini Dari tadi dia gomong Banyak istri Banyak Itu Ustadz yang ngajar Ustadz yang ngasih tau Aku makanya gitu Udah sayang sama suaminya Setuju kalau pasangan bawa rezeki Setuju Alhamdulillah Masya Allah Apa kabar Ibu Kayak baru beberapa jam yang lalu Saya gak tau ini Ngomong apa ini Makanya Hari ini Kita mau bercerita tentang Istriku Adalah rezekiku Masya Allah Saya mau tanya Mas Bayu ini Apa rezekian Saya Wah Kalau Kalau salah jawab Tidur di keset nih Pak Ustadz Tidur di luar Tidur di luar Ya Alhamdulillah Pak Ustadz Sejak menikah Ya terasa sekali Ada perubahan Ada berkah Yang Ya Ustadz bilang tadi Kan rezeki masing-masing Udah ditentukan Jadi begitu berdua Alhamdulillah sih Yang sebelumnya gak kepikiran Anak tiga Gimana sekolahin ya Tapi Alhamdulillah Dicukupkan Ya jadi Orang yang setelah menikah itu Dia pasti terawat Dia punya penghasilan Mas Bayu sebelum menikah dulu Kan gak jelas Siapa yang pegang duit Merasa juga Ini duit Mau diapain Ya kan Akhirnya gak terarah Nah setelah punya istri Tentu penghasilan Seperti saya Setelah ada penghasilan Tentu yang saya pikir Saya harus bawa pulang dong Sebagai tanggung jawab saya Kepada istri saya Maka dengan bawa pulang Itu menjadi berkah Dengan bawa pulang Terkumpul Dengan bawa pulang Ada tujuannya Tapi jangan saya banyak ditanya Sekarang tanya dia Silahkan dulu Pak Ustadz duduk Silahkan dulu Pak Ustadz Silahkan dulu Pak Ustadz Silahkan Ibu Ibu mau duduk dimana Di sebelah sini Oh Sudah 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 Saya jadi Saya mau tanya Dari hati yang sangat dalam Apa betul Apa betul Kehadiran seorang istri ini Mendatangkan rezeki Buat Mas Bayu Alhamdulillah Pak Ustadz Alhamdulillah Sejak menikah Saya merasa Ya ada aja gitu Rezeki yang Mungkin sebelumnya Gak kepikiran Ada Tapi ya Dicukupkan Allah Mungkin Karena Ustadz Sampaikan tadi Kita masing-masing Punya rezeki Sehingga begitu Jadi satu Ya Alhamdulillah Rezeki jadi rezeki berdua Ya Jadi bukan saya Yang mengatakan sebenarnya Itu dalam Quran Istri Ada rezekinya Suami Ada rezekinya Maka Ketemu dengan Membawa rezeki Masing-masing Pasti tambah Minimal Satu tambah satu Sama dengan Dua Nah LC Apa betul Dalam kehidupan Sehari hadir Ada penambahan Rezeki Secara konkret Setelah menikah Dengan Mas Bayu Betul Pak Ustadz Ya Alhamdulillah Berasa cukup Alhamdulillah Jadi Rezeki Yang Pasti Misalnya Istri tadi Cari nafkah juga Tapi setelah Bersuami Akhirnya suami Katakan Sudahlah Ibu tinggal di rumah Sayang cari nafkah Itu sudah rezeki Luar biasa Kenapa Tidak perlu bekerja Ada rezeki masuk Itulah Kelebihan Orang yang punya suami Kemudian Mas Bayu Dan mbaknya Istri harus sadari Ada rezeki Yang tidak bisa Diuangkan Apa itu Punya anak Tiga Apa betul Anak rezeki Ya betul Tapi ingat Anak ini Dalam rumah tangga Bahasa Quran Adalah cobaan Fitnah Fitnah Namanya Fitnah bukan berarti Seperti bahasa Indonesia Yang kita pahami Fitnah Seperti yang ada Di benak kita Fitnah ini Menurut Quran Adalah Cobaan Kalau dia namanya Cobaan Kalau dia berhasil Dididih Disekolahkan Diperbaiki Ahlaknya Diperbaiki Imannya Nanti dia akan Menjadi investasi Mas Bayu Dunia akhirat Nah Mas Bayu Kalau meninggal Mbaknya Kalau meninggal Siapa yang doakan Anak Ketika kita Sudah tidak Berbuat Sama sekali Kapan Ketika dikubur Kan Ketika sudah Masuk kubur Tidak bisa lagi Lagi sholat Tidak bisa lagi Puasa Tidak bisa lagi Beramal Putus semuanya Kecuali Kata Nabi Tiga hal Satu diantaranya Anak yang soleh Dan soleha Kita betul Dalam kubur Tapi rejeki Ngalir terus Rejekinya apa Kiriman doa Dari anaknya Ya Fit dunia Hasana Makna dari Keselamatan dunia itu Satu diantaranya Punya anak yang soleh Dan soleha Dasar sekali Oke Sekarang Saya mau tanya izin Pak Ustaz Disaksikan banyak orang Sahabat dasar Di seluruh Indonesia Dan di luar Indonesia Aku kan selalu Mendoakan kamu Setiap hari Mendoakan Rayu nih Mendoakan Supaya kamu Yang baik-baik Rejeki Kesehatan Kekuatan Keikhlasan Gitu ya Nah Kamu sendiri Apa doa yang Kamu panjatkan Buat aku Semoga Dilancarkan Dimudahkan Dan dilindungi Allah SWT Selalu Karena memang Apa namanya Ya Setiap pergi Kan memang Udah gak tau Apa-apa gitu Jadi taunya Memang percaya aja Ya Mas Bayu Dan Nyonya Istri Ini yang perlu Selalu Ditekankan Dan amalkan Setiap suami Mau keluar Itu Jangan Jangan Pernah Suami Keluar Dalam Kedahan Hati Marah Karena Kita Tidak Tau Ajal Suami Bayangkan Kalau Kita Tidak Memaafkan Misal Semalam Bertengkar Lalu Dibawa Sampai Pagi Suami Pergi Cari Nafkah Dan Ajal Menjemput Tidak Sempat Baikan Tidak Sempat Saling Memaafkan Apa Ibu Tidak Menyesal Semur Hidup Maka Setiap Mau keluar Suamimu Apapun Kesalahan Semalam Baiklah Sebelum Dia keluar Nah Setiap Saya mau Keluar Rumah Ada yang Membuat Saya Betul Betul Sayang Sama Mamak Nyece Istri Saya Dia selalu Peluk Saya Sebelum Saya Keluar Rumah Dia Peluk Saya Pegang Anaknya Jabat Tangan Cuk Lima Kali Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Sudah itu Dia peluk Saya Lalu Dia usap Dada Saya Lalu Dia bilang Begini Ustaz Ridhoi Saya Ridhoi Saya Kenapa Saya baru Pikir Oh Cerdas Betul Ini Kenapa Karena Semua Ibadahnya Istri Sia-sia Tanpa Ridho Suami Maka Kalau Mau Punya Suami Yang Baik Pun Setiap Suamimu Mau Keluar Cari Napkah Ikhlaskan Maafkan Apapun Salahnya Kalau Enak Perasaan Suami Keluar Maka Dia lapang Perasaan Pikiran Lancar Maka Kreatif Dia Cerdas Dia Berpikir Cari Solusi Di kantor Sehingga Apa Rezekinya Nambah Kalau Rezeki Nambah Siapa Yang Untuk Istri Istri Terus Terang Buat Saya Satu Kerugian Tapi Menurut Saya Yang Sering Terbebani Adalah Karena Waktu Buat Istri Dan Anak Anak Ya Mungkin Ustaz Juga Bisa Merasakan Sama Kadang-kadang Video call Jadi Yang bisa kita Lakukan Itu Berkasih Energi Buat Kita Nah Kalau Misalnya Kan Udah Didoain Aku mau Tanya sama Kamu Kalau Misalnya Aku udah Sepi job Masih Masihkah Kau Mencinta Iku Percayalah Bahwa Tidak Ada Sesuatu Kejadian Di Dunia Ini Kecuali Allah Menyertai Dengan Kebaikan Itulah Makna Jadi Kalau Besok-besok Sepi Job Pasti Allah Bukakan Job Yang Lain Ketika Sepi Job Apa Job Kita Mas Bayu Akan Dapatkan Sering Di Rumah Ini Yang Kita Tidak Jarang Kita Temukan Bagi Laki Laki Yang Jarang Di Rumah Suka Pergi Maka Kita Bisa Lihat Anak Kita Tumbuh Berkembang Istri Saya Kalau Komplain Kenapa Jarang Di Rumah Saya Jawab Dengan Lagu Sambil Kupeluk Tiap Malam Angkau Kutinggal Pergi Bukan Bukan Bukannya Aku Sengaja Demi Kau Dan Si Buah Hati Terpaksa Aku Harus Begini Berdoa Berdoa Ya Allah Murahkan Rezekinya Tapi Dimana Dia berdoa Di status Insyaallah Istri Saya Gak Seperti Itu Pak Ustadz Karena Emang Kita Mendoakan Yang Terbaik Dan Saya Tahu Kehadiran Dia Sebagai Istri Sebagai Ibu Dari Anak Anak Itu Luar Biasa Sampai Saya Sendiri Malu Kalau Minta Sesuatu Dari Dia Karena Nyadar Belum Bisa Memberikan Semua Yang Dia Mau Tapi Terima Kasih Sudah Hadir Disini Berbagi Cerita Ibu Siapa Namanya Tidur Dikesep Saya Mau Lihat Bagaimana Kalau Mas Bayu Mau Keluar Bagaimana Praktiknya Itu Biasa Di rumah Saya Biasa Kalau Berangkat Pagi Nih Pak Ustadz Jam 5 Abis Solat Subuh Dia Tidur Lagi Jadi Biasa Kalau Sudah Mau Nek Mobil Kalau Seperti Saya Tadi Kan Saya Keluar Rumah Marah Apapun Semalam Marah Apapun Sebelum Saya Keluar Kamar Pasti Dia Tetap Keluar Temani Peluk Saya Biasa Malu Kalau Dilihat Tetangga Kalau Saya Gak Gitu Biasanya Biasanya Kalau Bisa Dia Udah Bangun Dan Biasanya Sering Sekali Bangun Berdiri Terus Saya Cuma Peluk Aja Mas Allah Aduh Karena Pelukan Itu Peluklah Dengan Tulus Karena Bisa Jadi Itu Pelukan Terakhir Iya Kan Banyak Suami Kasian Yang Pergi Cari Napka Ditabrak Pergi Cari Napka Kesetrum Pergi Cari Napka Ajal Menjemput Kalau Anda Melepasnya Dengan Baik Insya Allah Tidak Menyesal Ya Maka Pelukan Itu Akan Menjadi Pelukan Yang Hangat Dan Tidak Bisa Kau Lupakan Tapi Kapan Bermusuhan Dia Keluar Bertengkar Dan Dia Dendam Tidak Memaapkan Keluar Dan Ajal Menjemput Kau Tidak Akan Melupakan Kesalahan Yang Pernah Kulupakan Peluk Makanya Mudah Meluk 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 Makasih Pak Hadir Oke Pemirsa Sahabat Dasar Dimana Pemirsa Jangan Kemana Mana Setelah Ini Kita Lanjutkan Lagi Tentunya Di Gaspar Kayaknya Rezeki Itu Makin Seret Makin Kekurangan Gitu Istri Juga Jadi Hobi Ngutang Makanya Apakah Salah Kalau Saya Mau Ganti Pasangan Apakah Pengaruh Kalau Ganti Ganti Jangan Cari Kesalahan Terima Terima Kasih Pemirsa Sahabat Dasar Dimana Berada Anda Masih Bersama Kami Tentunya Di Gaspar Gaspar Nenema Baik Pak Ustad Seperti tadi Sudah dijanjikan Kita akan Berikan kesempatan Buat audiens Bertanya Buat Langsung Kepada Ustad Jangan Tanya Soal Istri Saya Lagi Istri Saya Sudah pulang Silahkan Yang mau tanya Boleh Angkat tangannya Sebelah Sebelah kanan Boleh Teman-teman FD Boleh pinjam Microfonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Perbaikan Kita Bisa jadi kreatifitas Bapak yang kurang Nah Ada pun Istri hobi ngutang Ini jadi penyakit Utang Dalam Islam Memang boleh Tapi Nabi Menganjurkan Hindari Hobi Ngutang itu Perlu diajak Ngomong Tidak mungkin Anda mati Karena kelaparan Tidak mungkin Jadi Yang penting Anda lakukan Setelah ada resisi Seperti sekarang Ada Perampingan perusahaan Akhirnya kita di PHK Yang penting Anda lakukan Sekarang adalah Penurunan Selera hidup Bedakan Kebutuhan Dengan kemauan Kebutuhan Itu mutlak Harus kita penuhi Tapi keinginan Belum tentu Masuk mal Rasanya semua Isi mal Dia mau diambil Itu yang disebut Napsu ingin Kemauan Tapi apa betul Kita butuhkan Maka begitu Ada masalah Istri suka ngutang Ajak ngomong Ya Suka hobi-hobi Ngutang Maka Perlu Keras suara sedikit Belum juga mau Libatkan orang tua Minta orang tuanya Nasihati Kasul Masih juga tidak mau Pengembalikan ke orang tuanya Ternyata disana Masih ngutang-ngutang Tambah banyak utangnya Ma'udzubillah bin zalik Maka Pisahlah Allah memberikan Kok boleh pisah Daripada Dia hobi utang Gak ada kiri-kanan Kasih kiri-kanan Ada kenalan saya juga Seperti itu Akhirnya rumah tangganya Berujung pada perceraian Karena istrinya Hobi ngutang Hobi masa enak Mas Bayu Hobi masa enak Ini hobi ngutang Tapi itu tadi Jangan-jangan yang diambil Langsung kesiputan akhirnya tuh Boleh ceraikan Pisah cari ganti lagi Ada prosesnya gitu ya Tapi kalau mau ganti juga Sebenarnya Tidak ada jaminan Yang Anda dapat Itu akan lebih baik Dari itu dia Baik Pak Ustaz untuk menutup Pembahasan kita hari ini Mengenai pasangan Kurezekiku Mohon petuah Buat kita semua Pak Ustaz Terima kasih Bahwasanya Pasangan dalam rumah tangga Itu adalah rejeki Orang terbuka jodohnya Itu adalah rejeki Mencari nafkahnya Adalah rejeki Punya anak juga Adalah rejeki Maka Jadikan rumah tangga ini Sebagai Ladang amal Ladang untuk Berpastabikul hairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Maka tentu Dalam berlomba-lomba Dalam kebaikan Namanya ibadah Pasti ada tantangan-tantangannya Dalam berumah tangga pun Pasti ada masalah-masalahnya Termasuk masalah Di antara rumah tangga adalah Kekurangan harta Tapi percayalah Kekurangan harta ini Bisa dihadapi Dengan sikap Dan perilaku Rasa cukup Karena saya Tidak pernah melihat Ada rumah tangga kita Tetangga kita Sahabat kita Kenalan kita Yang meninggal Gara-gara kelaparan Yang banyak bercerai Bukan karena ekonomi Kelaparan Tapi yang banyak Bercerai hanya kenapa Pengkhianatan Dan Tidak menghormati Pasangannya Sehingga Terjadi pertengkaran Pertengkaran Dan berujung pada Perceraian Ma'udzubillah Kerenanya Menikah ini Pasti ada persoalan Dan ada masalah Dan ada masalah Maka Allah Minta Ketika ada masalah Dalam rumah tanggamu Ista'inu Orang yang kita cintai Terima kasih Terima kasih Sahabat Dasat Atas segala perhatiannya Dan juga yang sudah Hadir di studio Dan juga Ustadz Dasat Latif Atas foto-fotoannya Terima kasih Mas Bayu Akhiru kalam Saya Bayu Oktara Dan juga seluruh Kru yang bertugas Kami mohon pamit Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Tentunya hanya di Gaspo Gaspo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV